Firman yang hidup itu kami berdoa Amin Bapak ibu saudara-saudara shalom Di sukacita malam hari ini Saya mau ajak kita merenungkan ulang Satu bagian pembacaan Alkitab Menurut surat Efesus pasal 6 Ayat 10 sampai ayat yang ke-20 Efesus 6 Ayat 10 sampai ayat yang ke-20 Yang sudah dapat katakan amin Amin betul Separuh tidak buka Alkitab Amin Itu tipu Oke Efesus 6 Ayat 10 sampai ayat yang ke-20 Kita baca bersaut-cautan Saya baca ayat-ayat bilangan genap Dan bapak ibu saudara-saudara membaca Ayat-ayat bilangan ganjil Perlengkapan rohani Akhirnya Hendaklah kamu kuat Di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Seperti itu Berdiri 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 tegap Berikat pinggangkan kebenaran Dan berbaju sirakan keadilan Dalam segala keadaan Pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu Kamu akan dapat memadamkan Semua panah api dari si jahat Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah di dalam doa itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan Berdoalah supaya dengan keberanian Aku menyatakannya Sebagaimana seharusnya aku berbicara Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Selum Yang di luar selum Semuanya selum Paulus meninggalkan jemaat di Ephesus Padahal Paulus tahu jemaat itu jemaat kecil saja Tidak punya kekuatan politik Tidak punya kekuatan sosial yang kuat Paulus meninggalkan mereka Orang-orang kecil Padahal Paulus tahu dengan pasti Sudara-sudara bahwa Dunia ini adalah medan pertempuran Tempat berperang Semua orang akan berperang disitu Baik orang kaya Baik orang Baik orang sehat Baik orang Baik orang pintar Baik orang Baik orang kota Baik orang Baik orang apa lagi Pokoknya semua orang Nah gitu ya Semua orang akan berperang Paulus mengurah dengan baik Musuh kita ada dua Musuh ada berapa Satu musuh yang kelihatan Dan yang kedua Musuh yang Kalau musuh kelihatan Agak gampang Agak gampang Karena kelihatan Dia datang dari sana Angkat batu Kalau musuhnya Atau kalau kita rasa tidak kuat Bisa lari kok Sem Itu kalau musuhnya Lalu bagaimana Kalau musuhnya Tidak kelihatan Kalau musuhnya Tidak kelihatan Saya mau tanya kita Corona itu Kelihatan atau tidak kelihatan Tidak kelihatan Kalau suanggi Kelihatan Kalau tidak kelihatan Apa Ulang-ulang Corona itu Kelihatan atau tidak kelihatan Tidak Kalau suanggi Kelihatan atau tidak kelihatan Kadang-kadang kelihatan Gitu Paulus bilang begini Ini ada masalah serius Karena kita berperang Apalagi kalau lawan iblis ini Iblis itu kerjanya tipu Ti Saya mau tanya kita tipu itu Boleh kok tidak Tipu boleh kok tidak Tidak kok boleh Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh Saya lihat saudara agak ragu-ragu ini Tipu boleh kok tidak Boleh kok tidak boleh Boleh kok tidak Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh Tidak boleh Tidak ada tipu untuk kebaikan Tipu itu tipu Lebih baik tidak usah kasih tau Daripada kasih tau tapi Disini ada yang tukang tipu Ada kok tidak Ada Itu yang fam apa dong itu Itu bahaya Kalau tukang tipu Satu tipu itu akan melahirkan Tipu baru Satu tipu melahirkan tipu Bapak Kenapa tidak pergi gereja Perasaan dan pendeta tanya Beliau bilang Saya sakit Bapak saya sakit Ini tipu ini Kita ketemu dia pu-istri Kita bilang mama Bilang bapak ada sakit Karena mama tidak tahu Tidak Terus kita ketemu bapak tua Kita bilang Mama bilang bapak tidak sakit Dia bilang Benarnya saya sakit Tapi saya belum kasih tau mama Itu sebenarnya Kalau ikuti lagi Tiga lagi Ikuti lagi Empat Disini juga ada yang biasa tipu Ada Bapak-bapak atau ibu-ibu Semua Ini bahaya ini Ada yang tipu Berhenti Nah Sedara Jemaat itu Paulus tinggalkan Paulus kestengal jemaat Paulus pimana Paulus masuk penjara Dia di mana Di mana Pak pendeta Paulus masuk penjara Karena pencuri kok Tidak Paulus masuk penjara Karena dia bikin kejahatan Tidak Lalu kenapa dia masuk penjara Karena sesuatu hal yang ringan sebenarnya Karena dia coba-coba percaya pada Tuhan Yesus Keputusan yang sangat penting Untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu Membuat Paulus masuk Ini menjadi bermasalah Dengan orang-orang yang percaya Tuhan Banyak orang merasa Kalau percaya Tuhan itu Masalah tidak ada Banyak orang merasa Kalau percaya Tuhan itu Kita tanpa persoalan Jalan aman-aman Dia kira kalau percaya Tuhan itu Nanti Pagi-pagi Waktu petugas koperasi datang Tuhan kasih keliru dia Supaya tidak di kita berumah Tapi di orang lain berumah Tahu petugas koperasi Dia biasa datang Dia biasa datang kok Itu yang harian kok mingguan Wah bahaya ini petugas koperasi Nanti saya kasih tau dia tidak usah datang-datang disini ya Dia itu Banyak orang pikir begitu Ternyata keputusan penting Untuk percaya Tuhan Membuat dia masuk penjara Saya mau tanya kita Yang di Sonaf Amasat ini orang percaya semua Membuat semua ragu-ragu Yang disini orang percaya semua Amin Sudah siap Masuk penjara Saya lihat sudah ragu-ragu ini Saya tanya ulang Ini orang percaya semua Siap Masuk penjara Memang kalau kita percaya itu ada tantangan Amin kau mama dong Amin kau bapak dong Anak-anak dong Amin Dia pakai gambaran itu Untuk nasihat jemaat di Ephesus Dia mau kasih tau Eh hidup ini susah Ada tantangan Orang-orang mungkin anggap kami orang kecil Tapi dia jangan takut Satu Pakailah ikat pinggang Tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Tahu ikat pinggang? Ada pakai? Nah ikat pinggang itu untuk apa? Untuk Untuk Eh untuk ke sekuat celana Sedara untuk ke sekuat celana Saya pikir dua tiga kali Pakailah ikat pinggang Yang dia punya nama apa? Kebenaran Dia bilang gitu Pakai ikat pinggang Nah Kenapa pakai ikat pinggang? Itu tentera-tentera rumah Pakai dong kalau pakai itu ikat pinggang Di itu ikat pinggang itulah Tempat dimana dorang sarungkan dong Punya pedang Supaya apa? Supaya dorang bisa bergerak bebas Ada musuh datang dari sana Ini kalau dia tidak pakai ikat pinggang Dia pusing Mau tarik celana Kok bakalai? Terlalu lama-lama dia mati Makanya untuk bergerak bebas Mesti pakai apa? I? Ikat pinggang itu namanya apa? Kebenaran Tapi saya tanya dulu Ada dua kata dalam bahasa Indonesia Benar dan betul Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama Benar bisa berarti betul? Betul bisa berarti? Tapi kalau dua kata yang sama ini Sama-sama diberi awalan ke Dan akhiran an Benar akan jadi? Kebenaran Betul akan jadi? Masih sama artinya? Masih sama? Tidak Kebenaran artinya lain Kebetulan artinya lain Sekarang saya mau tanya Ini hari kita ikut ibadah Sore hari ini disini Kebenaran atau kebetulan? Kebe? Kebe? Saya kira kebetulan memang tidak apa ini Tidak ya? Ini kebenaran ya? Yakin kok? Oke Kalau kita masih hidup hingga hari ini Kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara Kebenaran atau kebetulan? Mantap Kalau untuk Tuhan itu kebenaran semua ya? Saya geser sedikit Kalau kita kulit hitam Kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam Termasuk kebenaran atau kebetulan? Kebenaran Kebenaran Kalau begitu Banyak orang nih dong Saya khutbah di mana-mana Saya bilang Kadang-kadang kita tidak bisa terima Kalau kita rambut keriting gitu Saya bilang Hey Suami-suami itu Kalau belai dia pu istri Yang paling akan menikmati belayan Itu orang yang rambut keriting Bukannya rambut Yang rambut lurus itu Dibelai tidak indah Mungkin karena lurus Terus kita bilang Sayang Hey Itu biasa Tidak Yang keriting itu Kalau dibelai menarik Sasa-sasa sayang Ini agak-agak Jadi Tidak usah gelisah Hanya karena rambut Rambut Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran Kalau kita punya istri Cerewe sekali Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran Wih Mam tua dong yang umum Bilang kebenaran Untung baik orang di sonaf Ini dong pendiam-pendiam semua Pendiam kok cerewe Cerewe C Cerewe Oke Kebenaran Tapi saya butuh menjelaskan ini sedara Banyak orang merasa hidup dalam kebenaran Tapi belum tentu Itu dia rasa saja Tapi belum tentu dia hidup dalam kebenaran Di dalam Alkitab Kebenaran itu punya tiga pengertian Berapa? Tiga Pertama kebenaran itu punya dimensi legal Legalitas Iko aturan Semua bentuk pelanggaran Terhadap aturan itu Tidak benar Dan Tuhan tidak suka itu Harus iko aturan Amin kok? Tau motor Tau motor Pernah naik motor Siapa punya? Sendiri punya Sendiri punya Selunas? Oh iyo Kok beli mesti sampai lunas Betul atau tidak? Nah Kalau kita naik motor Sim ada STNK ada Lampu-lampu ada Kaca spion ada Kira-kira Kalo dong ada operasi lalu lintas Di katedral Berani piko tidak? Berani kok tidak? Berani Tapi coba kalo Sim tidak ada STNK tidak ada Lampu-lampu tidak ada Kaca spion tidak ada Ada operasi lalu lintas Di katedral Berani piki? Berani? Berani? Eh kok kenapa? Kok tidak berani? Kan kita po-omjo ada yang polisi Saudara lihat Jadi ikut aturan itu paling aman Dunia ini kacau Karena banyak orang tidak mau ikut aturan Paulus nasehat jemaat Yang ada di Ephesus Hei Bosong ada ikut aturan Saja orang cari kampus salah Apalagi Disini ikut aturan semua Saya lihat saudara ragu-ragu ini Disini ada ikut aturan semua Disini ada yang biasa langgar aturan Dia ada ikut gereja Ada sekarang Dia pakai baju warna apa Langgar aturan itu bermasalah Ada orang yang selanggar aturan lagi Tipu lagi Dia tidak bawa helm ini Terus polisi tahan dia Eh helm Bapak tadi saya parkir Tidak tahu anak-anak dong ambil di mana Terus dia pulang Dia kasih tahu Tadi sebenarnya saya kena tilang Tapi saya kasih tahu Bila dong ambil helm Susalah leh tipu lagi Di sonaf Ada yang susalah Tapi tipu dan bangga lagi Ada Ada Dia majelis kojemaat Ini orang Jadi orang kalau hidup dalam kebenaran Itu dia taat pada aturan Amin kok Kedua Kebenaran itu punya dimensi moral Apa Moral itu Kesatuan antara pikiran Perkataan perbuatan Kenapa Karena yang kelihatan baik itu Belum tentu itu memang betul-betul baik Dia punya moral Jadi kalau orang merasa hidup di dalam kebenaran Dia betul-betul punya apa ya Punya Kesatuan antara pikiran Perkataan perbuatan Itu jadi satu Orang biasa tanya saya Pendeta Yo Ini Hotba yang baik itu yang karmana Saya belupu maksud Hotba yang baik itu tulis atau tidak tulis Berapi-api atau berair-air Saya bilang Eh Hotba yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis Hotba yang baik itu Omong karmana Bikin 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 karmana Kok omong karmana Ulang Hotba yang baik itu Omong karmana Bikin Bikin begitu Hotba yang baik itu Omong karmana Bikin Jangan omong lain Kamu tahu Eh Mau tahu pendeta pendeta itu orang baik Kalau tidak mau tahu Kalau tidak ini Ini majelis jemaah dong Orang baik Kalau tidak jangan tunggu Waktu domber hotba Itu baik semua Itu baik Tapi coba Tinggal dendon di dompu rumah Barang dua minggu Betul 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 Ada yang hotba berapi-api Waktu saat Acara Syukuran Hotba Habis dia yang Poasopi di situ Betul Betul Di sonaf ada Itu bab tua ada ikut ibadah Ada Sekarang dia ada ikut Ada kok tidak Tunjuk Tunjuk Kita ini parah ini Omong apa Ia bikin begitu Jangan omong lain Karena ada orang yang bukan saja Omong lain bikin lain Ada yang pikir lain Omong lain bikin lain Hasilnya kelainan Kalau saudara ketemu orang kelainan Itu kan tidak lurus semua itu Khotbah boleh berair-air Di acara penghiburan Orang sedih Orang menangis Tapi abis dia yang buka meja judi Di sini ada yang tukang judi Ada semua Yang main kape ada Ada Yang hanya isi sipit-sipit Ini orang Malam-malam dia tidur Dia mimpi Sampapun motor dia Sengaja jalan pagi Ikut itu Betul kau mama Di sini juga ada Ada Dia majelis Jadi orang kalau tinggal dalam kebenaran Itu punya moral Amin kok Supaya Jambagaya bilang Begini-begini Isu empat periode ini Mau kasih takut siapa Ketiga Kebenaran itu berdimensi sosial Sosialitas Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain Pakai bahasa sekulernya bilang Solidaritas Kenapa saya harus bersolidar dengan mama Karena Tuhan lebih dahulu solidar dengan saya Hei Hendaklah kamu berkasih-kasihan Kenapa Karena Tuhan lebih Lebih dahulu Di sini Kita baik-baik kok Ada pikir orang lain juga Ini mulai kurang Saya Saya biasa pakai contoh Ini contoh Orang suka malas dengar Tapi memang ini contoh Yang betul-betul hidup Dalam kita pun hidup Tiap hari soal solidaritas Saudara pernah Tawar barang di Lipo Pernah Kalau di Ramayana Pernah tawar Transmart Pernah tawar Pemilik itu Barang dong Itu kaya Kau miskin Lihat Kita beli di orang kaya Tidak tawar Barangnya ada yang tawar Lu bikin malu-malu 99.900 Dia ambil 100 ribu Dia kasih Kasih kembali gula-gula Satu Lu dapat Jangan ukur saya Beli di orang kaya Tidak Tapi kalau Pak Pagi Kalau dia beli sayur Di nenek tua Satu Lewat Ini nenek tua Susah Sekali-mengkali Pulang jual sayur Dia sumati Itu tawar Kok tidak Tawar Kok tidak Dia pun tawar Itu mengerikan Nenek Nenek Sayur Berapa Ini nenek Susenang Nenek bilang Tiga seribu Dia sengaja kaget Hah Tiga seribu Bisa sembilan Seribu Kok nenek Kadang-kadang Tambah satu kalimat Di belakang Bisa sembilan Seribu Kok nenek Kok nenek Dan tanam Sendiri juga Itu kalau Beto yang jual Beto bilang Bawa farisa Ibu bawa farisa Disini ada yang tukang Tawar-tawar Ada Itu ibu dong Disitu kok disini Tawar sayur Tiga seribu Jadi sembilan Seribu Padahal turun Pakai auto Di tangan kanan Ada satu HP Tangan kiri Ada satu HP Di dalam tas Ada satu Lain Pakai rantai Selip Besar Dua kilo Mengkali Tawar sayur Tiga seribu Jadi sembilan Seribu Wih kita memang Sudah lalu Sekali Mama Mama Disini Tidak ada Mama 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 Mulai besok Tawar sayur Tabalek Tanya itu Nenek Nenek Sayur berapa Nenek bilang Tiga seribu Maaf Nenek Bisa satu Tiga ribu Kalau bisa Tawar sayur Tiga seribu Jadi satu Tiga ribu Hanya tiga Kemungkinan Pertama Itu orang punya Solidaritas sosial Yang kuat sekali Pantas dipuji Pantas ditiru Tapi yang kedua Mengkali Makan puji Atau yang ketiga Gila Mengkali Gitu tinggal Jadi Kalau orang hidup Dalam kebenaran Ikat pinggang Tadi namanya apa Moralitas itu Moralitas Dan apa Sosial Jiwa sosial Sedikit Bisa kok Bisa Itu pertama Kedua Kedua Engkau mesti pakai Baju zira Yang namanya Keadilan Baju zira Itu baju perang Itu namanya Keadilan Paulus mau Kasih tau Kebenaran Itu Mesti jalan Sama-sama Dengan Keadilan Di mana Ada kebenaran Disitu Mesti ada Di mana Ada keadilan Disitu Mesti ada Paulus mau Kasih tau Dombi Bila begini Jemaat Kamu ini Hanya jemaat Kecil Kamu ini Kadang-kadang Kamu berdoa Kamu ibadah Itu orang Omong kamu Tidak usah Banta Tidak usah Balas Tapi Lakukanlah Segala sesuatu Dengan adil Itu cukup Lakukan dengan adil Adil itu Sedara-sedara Akan membuat Tuduhan-tuduhan Yang dituduhkan Kepadamu Akan menjadi Palsu Contoh Saya punya Bapak Saya sebut Bapak kandung Bapak Bapak kandung Saya punya Istri pun Bapak Saya sebut Bapak Bapak Dari Dari WNLASI Disini ada Orang WNLASI Tidak usah Angkat tangan Kita muka Sama semua Ulang Saya punya Bapak Saya sebut Bapak Saya punya Istri pun Bapak Saya sebut Bapak Kalau saya Ambil Seratus ribu Kasih Saya pun Bapak Kandung Adil Kalau saya Ambil Seratus ribu Kasih Saya pun Bapak Supaya Waktu saya Kasih Seratus ribu Saya pun Bapak Kandung Saya pun Istri Lihat Amin Dia bakal Lai Sayap Lu Ambil Uang Kasih Lu pun Bapak Tanpa Saya Jawab Tanpa Saya Balas Dia pun Bapak Yang akan Kasih Dia Jamara Yang kau Pus Suami Karena Dia Kasih Saya Juga Seratus Ribu Tuduhan Tuduhan Menjadi Palsu Saya mau Tanya Pernah Alami Orang Omong Kita pun Nama Kau Tidak Pernah Kau Tidak Apalagi Yang dia Omong Itu Tidak Benar Pernah Alami Lalu Saudara Sibuk Jelaskan Di Facebook Dia Bikin Status Kalau Tidak Tahu Tentang Saya Jangan Omong Ketau Tahu Karena Setan Paling Suka Orang Yang Tidak Tahu Apa Tapi Omong Ketau Tahu Lakukan Saja Sesuatu Dengan Kalau Engkau Lakukan Dengan Benar Keadilan Tudah Tendang Sendirinya Kalau Engkau Melakukan Dengan Adil Kebenaran Itu Ada Disitu Amin Saya Mau Kastos Saudara Dengar Ini Keadilan Itu Bukan Sekedar Ada Satu Rutina Kita Empat Bagi Sama Keadilan Bukan Sekedar Itu Keadilan Berkaitan Yang Begini Kalau Engkau Tuntut Hak Laksanakan Laksanakan Terima Terima Hak Mau Kerja Apa Malas Disini Ada Ada Di Anak Muda Kau Orang Tua Orang Tua Pung Anak Muda Mau Tuntut Hak Laksanakan Kewajiban Ini Kewajiban Tidak Laksanakan Tapi Tuntut Hak Adil Tidak Mampendeta Pandung Itu Tidak Pintar Sekali Tidak Pintar Itu Yang dosen Belum Tau Dia Tau Semua Kenapa Dia Nanti Kalau Dia Datang Mama Tolong Tabis Memang Orang Orang Lampu Ana Iko Bordia Puan Datang Langsung Tabis Mama Pendeta Tidak Mau Nanti Tersinggung Disini Ada Ada Cok Setunjuk Saya Orang Yang Mana Itu Tersinggung Lai Orang Lampu Ana Boleh Ikut Tengah Mati Bordia Pun Datang Tengah Sakau Saya Serius Itu Supaya Ikuti Betul Kau Tidak Orang Lampu Ana Kita Boleh Ikut Tengah Mati Bordia Ada Ada Disini Ada Mama Ada 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 Dudu Disini Eh Bapak Mama Keadilan Itu Juga Berarti Begini Eh Jangan Minta Yang Jasmani Jasmani Saja Minta Juga Yang Ruhani Kita Terlalu Banyak Minta Yang Jasmani Yang Ruhani Kita Tidak Minta Suruh Pelayanan Tidak Mau Suruh Datang Kereja Tidak Mau Saya Mau Tanya Kenapa Ini Malam Ibadah Disini Lebih Banyak Mama Mama Ini Mama Jandra Semua Ini Mama Jandra Semua Tidak Tidak Teh Bapak Teh Bapak Aduh Itu Bapak Ini Bapak Ini Sudir Lalu Ini Jangan Ini Itu Mama Supi Sama Dem Bapak Supi Nah Jadi Kalau Mama Supi Itu Sama Dem Bapak Supi Ada Ada Ini Mama Don Jusatu Yang Baju Merah Ini Mama Don Ini Don Setel Bagus Bagus Begini Datang Gereja Jalan Sendiri Nanti Baru Pendeta Tanya Ibu Jenny Tanya Bapak Teh Bapak Juh Mam Tuh Tau Sendiri Teh Sudah Tau Suami Begini Kenapa Kawin Den Dia Kenapa Betul Kok Di Masih Amasat Kok Tidak Amasat Lagi Jangan Sampai Tinggal Dia Pus Sonaf Sonaf Amasat Artinya Karena Itu Bikin Adil Dulu Manusia Punya Tuhan Punya Dulu Sepuhot Mas Satu Itu Beredar Sangat Luas Ketika Kita Yang Tuhan Punya Kita Paling Gampang Kas Korban Saya Mau Tanya Kita Jawab Cepat Kalau Jam Lima Ibadah Jam Lima Pesta Pilih Mana Ulang Jam Lima Ibadah Jam Lima Pesta Pilih Mana Pilih Mana Pilih Pilih Pesta Tidak Apa Jangan Terlalu Rohani Rohani Juga Yang Menjadi Masalah Itu Adalah Alasan Disini Kenapa Kita Pilih Bapak Kenapa Pilih Pesta Tapi Tidak Pilih Ibadah Kita Biasa Biasa Aduh Minta Maaf Tuan Rumah Undang Langsung Kalau Tuan Rumah Undang Langsung Pikiran Kok Tidak Apalagi Tek Ok Mungkin Tek Ok Itu Perasaan Kok Tidak Tapi Kalau Pendeta Yandi Yang Tanya Jangan Jawab Begitu Bapak Kenapa Tidak Ibadah Tapi Pak Pendeta Minta Maaf Tuan Rumah Undang Langsung Oh Bapak Mau Tuhan Undang Langsung Disini Ada Yang Mau Tuhan Undang Langsung Ada Ada Supaya Kita Minta Tuhan Undang Dia Sekarang Ada Itu Adil Kok Tidak Saya Mau Tanya Kita Dulu Kira Kira Kalo Pak Gubernur Datang Sini Koba Omong Ada Yang Berani Jalan Tidak Tidak Kalau Gubernur Disini Sapa Berani Jalan Ada Yang Berani Sekarang Saya Mau Berdoa Itu Ibadah Berdoa Itu Bicara Dengan Tuhan Betul Tapi Coba Ikut Gerija Kok Ibu Pendeta Bia Begini Bapak Ibu Sedara Mari Kita Satu Hati Masuk Dalam Doa Safaat Pas Separu Pumber Doa Separu Begini Betul Kau Mama Disini Juga Ada Itu Majelis Kau Jemaat Dong Keluar Kau Bikin Apa Diluar Dong Keluar Kau Bikin Apa Ngapai Bikin Apa Di Luar Situ Tadi Datang Kenapa Soalnya Masuk Memang Aneh Aneh Saya Ini Manusia Ini Mama Mama Dong Ini Nanti Kalau Undang Syukuran Di Rumah Undang Datang Pendeta Hotba 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 Tidak Lama Juga Pendeta Sedara Kita Menyatakan Syukur Kita Bersama Dengan Keluarga Di Dalam Doa Syukur Pas Kita Mau Berdoain Ibu Ibu Saya Mau Di Dapur Sampai Di Dapur Itu Yang Ketua Dapur Itu Ibu Ibu Di Dapur Sudah 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 Safaat Ini Siap Sudah Siap Yang Kuat Tadi Sukas Panas Padahal Hanya Kacem Brenny Boni Orang Berdoa Disini Siapa Yang biasa Tuka Masak Siapa Siapa Yang biasa Tuka Masak Ada Yang mana Ibu Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Yang biasa Masak Masak Ada Disitu Yang mana Bertobat Bertobat Keluar Kopi Apa Apa Yang terlalu Di luar Sari Lihat Ku Berhenti Jadi Adil Sedikit Kita Yang Jasmani Pun Kita Urus Tapi Di Sonat Ada Ada Oke Sedua Pertama Ikat Pinggang Nama Dua Baju Zira Nama Tiga Pakailah Sepatu Pakailah Kasut Pakailah Sendal Yang dipunama Kerela Memang Kalau bikin Apa-apa Kau tidak Relat Tidak Bisa Mesti Disini Gereja Jam berapa 6 pagi Gereja Jam 6 Terus Ibu bilang Di suami Bila Bapak Gereja Bapak Pemalas Bakale Mama Sudah Dia siap Datang Di gereja Jam 6 Pagi Padahal Tadi Malam Dia tidur Setengah Tiga Itu Dia datang Itu Kita kira Dia diam Itu ada Merenungkan Firman Tuhan Padahal Dia Para Bapak Jadi Kalau bikin Apa-apa Tidak 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 Bisa Amin Kau Anak Muda Disini Anak Muda Kok tidak Anak Muda Pernah Putus Cinta Pernah Ulang-ulang Eh Kalau kamu Putus Cinta Mesti Relah Mesti Relah Bisa Kalau kita Putus Cinta Kok tidak Relah Tidak Move on Itu Itu Bisa Sakit Hati Dari Tamat SMP Sampai Mati Itu Lama-lama Itu Nyongkas Naik Foto Dan Dia punya Tanta Kita Yang Tersinggir Kita Capture Itu Foto Terus Lingkar Merah Itu Tanta Pungkip Ala Anak Panat Tunjuk Itu Tanta Baru Kita Kirim Dia Tanya 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 Terus Dia Jawab Oh Tanya Relah Eh Itu Tentara Romawi Mau Masuk Hutan Kali K batu K jalan Duri K apa Masuk Relah Koma Tapi Lanjut Itu Anak Kenapa Relah Lanjut Tapi Dia Lanjut Begini Kerelaan Untuk Memberitakan Injil Damai Sejahtera Kerelaan Untuk Saudara Mesti Relah Untuk Mengampaikan Injil Injil Itu Berita Pembebasan Dan Setiap Orang Mesti Dengan Relah Menyatakannya Banyak Orang Takut Memberitakan Injil Kadang 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 Berita Injil Itu Tugas Pandeta Majelis Betul Om Kadang 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 Kita Pikir Begitu Relah Injil Itu Berita Pembebasan Saya Mau Tanya Saudara Kalau Sebentar Saudara Pulan Pandeta Kasih Saudara Uang Satu Orang Seratus Seribu Senang Kau Tidak Senang Kau Tidak Cerita Orang Kau Tidak Cerita Pas kita Pulang Kita Lu rugi Tidak Pegir Rija Itu Pendeta Yang Kepala Botak Kasih Kita Uang Betul Kau Tidak Nah Saya mau Tanya Kita Tuhan Yesus Mati Bagi Kita Lebih Mahal Lebih Mahal Atau Lebih Murah Sudah Picarita Orang Sudah 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 Dapat Pursa Lima Ribu Sakas Tau Di Seluruh Dunia Bilang Kak Pulsa Sumasok Terima Kasih Besok Lai Pulsa Lima Ribu Cerita Orang Tapi Tuhan Yesus Mati Bagi Kita Pemulu Tidak Berani Kasih Orang Nah Kira Kira Bahen Subarani 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 Berita Injil Itu Berita Pembebasan Bukan Berita Kas Takut Masih Banyak Jemaat Ini Don Sukapi Kas Takut Orang Bukan Berikan Pembebasan Don Sukapi Putar Film Film Neraka Jadi Orang Nonton Aduh Bapak Saya tidak Pusing Neraka Kenapa Karena Saya masuk Surga Saya masuk Surga Kenapa Pusing Neraka Saya tidak Tahu Tidak Apa Kenapa Kalau Saya masuk Surga Bukan Karena Ketakutan Lekuman Di Neraka Saya Masuk Surga Karena Yesus Itu Mati Ganti Saya Taku Taku Ini Orang Sedara Berita Pembebasan Itu Supaya Kalau ada Orang Sakit Berat Kita Datang Kas Tahu Mama Saya Doa Abis Mama Mati Mama Ini 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 Saya Takut Nanti Mama Yang Ini Saya Doa Abis Mama Mati Tapi Jangan Takut Karena Mama Mati Masuk Surga Itu Pembebasan Jangan Sampai Mam Tua Ada Sakit Berat Kita Datang Aduh Kakak Kakak Aduh Biasa Yang Subah Gini Tidak Bisa Itu Dia Mati Nanti Betul Kok Tidak Supaya Kalau Ada Anak Muda Satu Dia Datang Di Saya Dia Bila Begini Pendeta Yandi Pendeta Yandi Saya Rasa Saya Ini Orang Paling Berdosa Di Dunia Saya Biar Begini Adi Tidak Usah Takut Saya Juga Orang Berdosa Tapi Kasih Tuhan Lebih Besar Dari Kita Dua Pondosa Itu Pembebasan Bayangkan Kalau Dia Datang Di Kestua Saya Pendeta Pendeta Saya Rasa Saya Ini Manusia Paling Berdosa Ya Saya Lihat Lu Pemukan Muka Berdosa Engkau Ini Kalau Tidak Bertopat Nanti Kaki Tangan Pata Buang Semua Injil Itu Berita Pembebasan Supaya Orang Orang Itu Betul Betul Oh Iya Kita Tidak Usah Ragu Karena Kita Punya Tuhan Amin Kau Mau Kasih Orang Saya Punya Dua Kisah Menginjil Yang Menarik Saya Menginjil Banyak Tapi Dua Menarik Satu Saat Ini Saya Pulang Pelayanan Dari Atambua Naik Bis Malam Tau Sendiri Itu Otobis Malam Lari Itu Saya Duduk Laki Laki Satu Kami Dua Umur Mungkin Sama Terus Saya Bila Dib Bikini Bu Kira Kira Oto Lari Kincen Bikini Kau Kita Mati Bu Yakin Masuk Sorga Kau Tidak Dia Sempar Terus Saya Kestudia Bu Dulu Saya Juga Gitu Tapi Waktu Saya Tahu Tuhan Lahir Untuk Saya Mati Untuk Saya Bangkit Untuk Saya Naik Ke Sorga Untuk Saya Sekarang Saya Yakin Mati Dimanapun Dengan Cara Apapun Kapanpun Saya Yakin Pasti Masuk Sor Dia 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 Kenapa Kenapa Kakak Bisa Yakin Begitu Saya Bila Kok Kita Manusia Berdosa Manusia Bisa Lihat Kita Tidak Berdosa Tapi Tuhan Lihat Kita Buat Kita Mau Kuat Kat Mana Dia Kalo Begitu Kami Dua Berdoa Di atas Oto Segampang Itu Kita Kesta Orang Itu Pertama Kedua Satu Hari Saya pulang Pelayanan Dari Kain Neno Mopi Soe Tau Kain Neno Kain Neno Itu 15 Kilometer Dari Winlasi Iya Itu Tidak Usah Cari Di Google Google Juga Liru Saya Pulang Dari Kain Neno Saya Melayani Hampir Tiga Tahun Di Kain Neno Saya Pulang Kira Kira Jam Setengah Tujuh Malam Begitu Ada Nona Satu Kerja Di Plan Internasional Di Soe Dia Mau pulang Jadi Di Bundaran Di Winlasi Yang Simpang Lima Karena Daerah Perbatasan Bersumalam Ini Nona Dia Mau pulang Sendiri Dia Agak Takut Jadi Dia Tunggu Jangan Jangan Ada Orang Mau Lewat Dia Mau Sam Sama Terus Dia Dengar Bunyi Motor Menuju Dia Dan Itu Saya Motor Sudah Bukan Boy Saya Pas Menuju Pas Sampai Dia Pemuka Begitu Dia Lompat Di Tengah Jalan Dia Bila Begini Kak Saya Dalam hati Bila Kak Ini Malam Makanya Dia Bilang Kak Kalau Siang Dia Bilang Oh Tapi Sudahlah Manfaatkan Malam Itu Pas Dia Bilang Kak Saya Bilang Dia Bilang Iya Dek Biar Biar Berimbang Sedikit Tidak Mungkin Dia Semangat Bilang Kak Terus Saya Bilang Omong Deng Waktu Dia Bila Begini Kak Saya Bilang Iya Dek Dia Bilang Kak Kamu Pisok Saya Bilang Iya Boleh Kita Sama Sama Saya Bilang Kenapa Tidak Kami Dua Jalan Sama Sama Saya Pakai Sepul Motor Sebelah Kiri Dia Agak Tengah Kami Jalan Tiga Kilometer Sampai Kira 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 Dulu Kan Jalan Rusak Sekali Ada Orang Lari Motor Serempet Dia Saya Tau Dia Kaget Dan Dia Marah Ini Orang Selewat Sana Saya Bila Dia Non Kira Kira Laki Laki Yang Tadi Pemotor Selaka Mati Masa Surga Kok Tidak Tidak Masuk Terus Saya Bila Dia Dia Tidak Masuk Tapi Kalau Nona Sendirian Selaka Mati Yakin Masa Surga Dia Tau Lain Kita Boleh Klaim Semua Orang Tidak Masuk Tapi Kita Sendiri Tidak Punya Keyakinan Lantas Saya Tau Dia Punya Masalah Disini Saya Bilan Dia Non Kakak Jodhulu Begitu Kakak Takut Tapi Waktu Kakak Tau Tuhan Lahir Untuk Kakak Mati Untuk Kakak Bangkit Untuk Kakak Naik Ke Sorga Untuk Sekarang Kakak Yakin Mati Dimanapun Kapanpun Dengan Cara Apapun Kakak Yakin Pasti Masuk Dia Kenapa Kakak Bisa Yakin Begitu Kita Orang Berdosa Siapa Yang berani Di surga Dan Dosa Kita Tutup Di manusia Tapi Tuhan Dia Minta Saya Berdoa Kasih Dia Kami Dua Berdoa Di Atas Motor Sambil Jalan Tapi Kami Dua Tidak Tutup Mata Berani Kami Dua Tutup Mata Kami Dua Sudah Selesai Tapi Itu Yang Saya Mau Sampaikan Berita Itu Disampaikan Dengan Rela Bisa Kok Pulang Bisa Kastau Ameh Satu Rela Barang Kau Itu Baju Yang Paling Andalan Itu Baju Paling Geng Sudah Pokoknya Pesta Itu Baju Orang Mati Itu Baju Kumpul Keluarga Itu Baju Pikel Lurahan Itu Baju Itu Pokoknya Itu Baju Warna Merah Itu Terus Satu Saat Mau Acara Mau Acara Kita Pus Saudara Satu Dari Kampung Datang Dia Bila Bagi Susi Susi Pinjam Ame Susi Pum Baju Merah Itu Dulu Terus Kita Lagi Pikir Pikir Kau Mau Tolak Dia Pempermintaan Orang Tua Biar Kasih Kasih Ini Yang Minta Ini Kau Pus Saudara Kasih Besok Besok Bukan Baju Yang Tolong Saudara Yang Saudara Bisa Bayangkan Kalau Kita Kasih Tapi Tidak Relah Kasih Tapi Tidak Relah Itu Mungkin Kita Pegang Di Ujung Sabar Kita Bilang Ambel 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 Tidak Hari Lu Tambah Dua Ribu Jadi Ambel 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 Tidak Hari Waktu Live Rb Di Facebook Lu Yang Jawab Lu Yang Jawab Bila Fiks Sayang Fiks Yang PHP Senu Sekomen Pernah Dengar Itu Fiks Sayang Ulang Ulang Kasih Kalau Tidak Relah Susah Kan Ini Susi Terima Ame Ini Baju Dia Diukur Di Kamar Situ Dia Dateng Susi Cocok Cocok Pasti Kita Cocok Pas Deluk Peru Buncit Kalau Bikin Apa Tidak Rela Tidak Bisa Amin Di Sonaf Ini Rela Rela Semua Rela Semua Yang Dia Mau Datang Di Gereja Mau Kasih Persembahan Dia Bilang Adik Singgah Dikios Ada Itu Singgah Dikios Kau Buat Apa Singgah Kau Bikin Apa Uang Kecil Di Gereja Uang Kecil Kumpul Keluarga Uang Besar Kakak Di Sini Ada Ada Majelis Kojemaat Ini Orang Subar Apa Berapa Ada Dua Belas Pertama Ikat Pinggang Nama Dua Pajusira Nama Sepatu Nama Keempat Pakailah Perisai Yaitu Iman Perisai Perisai dulu Itu ada Dua Pertama Perisai Kecil Yang Ditaruh Di Tangan Untuk Perkelahian Satu Lawan Satu Pakai Pedang Tapi Ada Perisai Yang Besar Seperti Yang Di Meja Makan Itu Nama Apa Dulu Tudung Apa Kenapa Karena Orang Perang Dulu Itu Bukan Saja Pakai Pakai Panah Yang Tajam Tapi Pas Panah Dan Celop Di Dalam Ter Panas Bakar Baru Itu Seratus Dua Ratus Panah Datang Kalau Pakai Yang Kecil Kok Begini Mati Bapak Mati Makanya Mesti Pakai Yang Besar Itu Supaya Tutup Begini Kenapa Dengar Dengar Segala Sesuatu Mesti Pakai Iman Karena Ada Hal Yang Kita Tidak Duga Ada Ada Hal Yang Datang Tekuju Tekuju Sa Paulus Kesta Jemaat Kalau Hal Tekuju Tekuju Datang Kalau Kamu Tidak Pakai Iman Bahaya Zaman Yang Subir Ubah Begini Tadi Malam Kita Ber Nonton Sam Sama Cerita Sama Bawa Telepon Sama Bermain Bersama Tiba Tiba Pagi Orang Datang Kesta Bila Mama Sondepi Lihat Dia Kenapa Dia Supi Entah Hikupi Betul Ketidak Ada Banyak Hal Datang Tiba Tiba Tadi Malam Ini Ibu Baru Muka Baik Baik Dan Kita Besok Pagi Bangun Dia Muka Begini Itu Kalau Tidak Pakai Iman Amin Disini Ada Suami Yang Biasa Pukul Istri Apa Atau Saya Balik Dia Pertanyaan Mama Mama Yang Biasa Kena Pukul Dari Suami Cok Angkat Tangan Jangan Angkat Tangan Angkat Tangan Pulang Kena Pukul Ula Ada Banyak Hal Yang Kita Tidak Bisa Kelola Karena Dia Terjadi Begitu Saja Itu Mesti Pakai Iman Amin Iman Itu Adalah Dasar Dari Yang Kita Harapkan Dan Bukti Dari Yang Kita Lihat Atau Tidak Lihat Lihat Atau Tidak Lihat Lihat Atau Tidak Tapi Ada Banyak Orang Kristen Tunggu Melihat Dulu Baru Percaya Orang Beriman Itu Orang Beriman Itu Sudara Dengar Baik Baik Orang Beriman Saya Suka Pakai Contoh Ini Kalau Ada Oto Jalan Dari Sini Piso Tau Soe Ada Oto Jalan Dari Sini Piso Balik Dicamplong Tinggal Dua Orang Yang Selamat Satu Orang Beriman Satu Orang Tidak Beriman Yang Beriman Akan Bilang Untung Tuhan Saya Selamat Itu Orang Beriman Untung Yang Tidak Beriman Itu Akan Bilang Untung Tadi Saya Lompat Cepat Cepat Di Satu Peristiwa Yang Sama Pernyataan Beda Antara Orang Beriman Orang Yang Orang Beriman Itu Kalau Ada Orang Mati Dia Tanya Apa Yang Saya Imani Tentang Kematian Orang Mati Suami Mati Dia Bertanya Apa Yang Saya Imani Terus Dia Oh Yang Saya Imani Tentang Kematian Mati Bukan Akhir Dari Segala Sesuatu Mati Adalah Tempat Dimana Kita Diubah Dari Tubuh Yang Dapat Binasa Ke Dalam Tubuh Yang Tidak Dapat Binasa Supaya Kita Bisa Hidup Dalam Kekekalan Bersama Kristus Di Sorga Dalam Keyakinan Iman Seperti Ini Dia Menyanyi Sabah Dalam Susah Saudara Tidak Tau Ini Lagu Kenapa Suruh Saya Solo Sabah Dalam Susah Apa Tuhan 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 Sertamu Sabah Sabah Kenapa Beriku Kuat Padamu Dia realistis Terhadap persoalan Tapi dia pakai iman Ini tentara Romawi Kan jalan Bahwa perisi itu kan Kita tidak tahu musuh Sembunyi dimana Aku tak wujud dia Farmak Samboto Tau Farmak Farmak Lainan Jadi musuh pakai iman Itu kalau orang beriman Yang tidak beriman Orang puh suami Ada mati Orang puh istri Ada sedih Di situ Mau kubur Dia datang Memang pendeta Sebelum Firman Saya satu lagu Di dalam doamu Kau Sebut Namaku Separu bilang Terus di interludenya Suruh anak kecil Satu baca puisi Dengan judul Ditinggal Ayah Orang sedih Sedih Doang menangis Habis itu baru Dia baca Dia menyanyi Semua menangis Bangkan Kalau hanya Mau menangis Itu Nonton film Korea Saudara Kita ini punya Masalah Saya mau tanya Saudara Saudara punya masalah Tidak usah Om Saya lihat ini Muka masalah Semua Masalah Ialah Kesenjangan Antara Harapan Dan Harapan Menikah Dan dia Ternyata Dia nikah Dan kita pun Teman Masalah Jadi Kesenjangan Antara harapan Dan kenyataan Itu disebut Masalah Nah Waktu kita Masalah Orang Kalau suka Kedinginan Di laut Kehujanan Kehujanan Kan dia dingin Bukan picalop Tambah dia Di laut Tambah dingin Kok tambah panas Kita ini Paling suka Bikin orang Menangis Menangis Disini Juga ada Ada Ini Disini Ada orang Timur Tidak usah Angkat tangan Kita Muka Sama Semua Ada Separu Orang Timur Ini Kalau dia Pih Orang Mati Kalau dia Menangis Itu Saya Tidak Yakin Apalagi Kalau dia Pih Dia sengaja Tutup Dia Pemuka Pakai Aduh Aduh Kakak Mangkali Mauf Tua Guru Betul Pernah Lihat itu Orang Realistis terhadap Sebuah Persoalan Pakai Apa Iman Pakai Apa Pakai Apa Suber Suber Ikat pinggang Nama Baju Sirat Nama Sepatu Nama Perise Nama Terus Dia bilang Begini Terimalah Ketopong Nama Ketopong Itu Alas Tutup Kepala Helem Pakai Balik Tutup Sampai Sini Kas Keluar Mat Itu Bukan Masker Ketopong Don't Tutup Kos Keluar Dia Kas Tau Biar Begini Itu Ketopong Nama Keselamatan Hei Jemaat Kamu Kecil Kecil Kamu Ada Susah Susah Begitu Kamu Masih Hidup Hingga Hari Ini Itu Tanda Keselamatan Tuhan Masih Kasih Kas Minta Itu Bahasa Inggris Orang Timur Ini Dia Bahasa Juga Orang Inggris Botol Pakai Bahasa Timur Bilang Gelas Bahasa Timur Bilang Sama Tuh Tanam Asam Pakai Bahasa Timur Bilang Sama Sengkiu Jadi Kalau Nanti Ketimu Orang Bara Bilang Sengkiu 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 Orang Timur Itu Kalau Orang Tulis Bilang I Love You Orang Timur Baca Bilang Apa I love You Ini Benar Benar Perempuan Betul Tidak Jadi Tidak Usah Takut Orang Barat Betul Ketidak Walaupun Kita Tidak Jadi Orang Eropa Kita Amnubam Barat Kita Amberasi Barat Kupam Barat Oke Lanjut Ketopong Keselamatan Itu Membuat Kita Hidup Mati Masa Sorge Keselamatan Tuhan Kasih Dan Cuma Cuma Kalau Tuhan Tidak Kasih Kita Keselamatan Kita Mau Hidup Untuk Apa Eh Saudara Orang Orang Penginjilan Yang Biasa Menginjil Loh Suka Pakai Ini Ilustrasi Dosa Itu Melanggar Kehendak Allah Betul Nah Satu hari Kita Langgar Kehendak Allah Berapa Kali Banyak Kau Sedikit Banyak Kau Sedikit Bisa Hitung Kau Tidak Sendiri Mot Sendiri Tidak Disitu Tapi Orang Penginjilan Bila Begini Anggap Saja Kalau Satu hari Kita Bikin Dosa Tiga Saja Dosa Pikiran Satu Dosa Perkataan Satu Dosa Perbuatan Satu Dosa Satu Dosa Dosa Umur berapa? Kali seribu? Bisa pergi surga? Umur berapa? Kali seribu? Bisa pergi surga? Pendeta Yandi umur 45 tahun. Kali seribu? Pendeta bisa pergi surga? Itu jantanya memang yang rambut putih dong. Di sini ada rambut putih. Bisa lihat di sini. Coba kali kita umur. Bisa masuk surga? Itu baru satu hari tiga. Apalagi kalau satu hari tidak bisa hitung. Banyak kok sedikit? Bisa masuk surga? Nah, itu. Makanya Tuhan selamatkan kita. Amin kok tidak? Masuk surga kok tidak? Jadi saudara-saudara, kalau kita masih hidup hari ini, kita masih bisa melihat surga nanti. Itu karena Tuhan mati bagi kita. Dia memberikan kepada kita itu, dia kasih dan cuma-cuma. Cuma-cuma itu tidak bayar. Kak, kak boleh dapat sepu HP, tapi tolong ganti seribu saja. Itu cuma-cuma? Itu cuma-cuma? Tidak. Dia kan hanya seribu. Nah oke. Kak tidak usah bayar. Tolong pergi geser itu motor sah. Itu cuma-cuma? Itu cuma-cuma? Tidak. Dia kan tidak pakai uang. Ada jasa. Yang disebut cuma-cuma itu bilang, Cuma-cuma. Kas kembali. Hanya Tuhan yang diskasih cuma-cuma. Nah, saudara. Karena itu kalau kita masih selamat, kita masih bisa bilang surga. Senang. Dimana tidak lagi pra. Nah, hum-hum saja. Oke. Baik. Itu kalau Tuhan kasih kita dan cuma-cuma itu kita senang ya untuk, Aduh Tuhan terima kasih. Kita mau melakukan sesuatu. Betul kok tidak? Sebagai tanda ungkapan syukur kita. Amin kok? Amin. Oke. Subar apa ini? Iketinggang nama? Bajusiran nama? Sepatu nama? Perisai. Ketopo. Ini lima perlengkapan yang dia omong. Ini perlengkapan bertahan. Kalau bertahan terus-terus, juh nanti kalah. Nah, disini ada yang suka nonton bola kaki? Ada kok tidak? Ada kok tidak? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barcelona? Real. Yakin? Nah, kalau dia hanya bertahan terus-terus, itu lawan OSAO juga kalah. Dia mesti menyerang. Mau menang harus serang. Bertahan-bertahan terus. Misalnya kalau buat tinju kita pikir, kita bilang, eh perasaan ini saya tinju dengan senior. Dia umur lebih saja, saya tidak akan pukul, saya tahan-tahan. Itu menang, nanti menang. Maka dia harus tahu, ada dua senjata yang kamu mesti pakai untuk serang. Satu, pakai firman. Pakai apa? Pakai apa? Firman itu, yang buat saya ambil keputusan, Mama, saya setuju dengan Mama. Saya tidak setuju dengan Ibu. Berdasarkan apa? Firman. Bukan karena kita dua saudara. Karena satu menopet, satu menopet saja. Kita tidak. Firman pun omong itu yang saya ikut. Minta maaf, saya tidak setuju dengan itu Ibu. Karena firman. Orang tua dulu di kampung bilang begini, kalau pokok nangka itu tidak berbuah, bikin apa? Angka amat parang, hmm, cincang. Tahun depan dia berbuah. Eh, Bapak Mama dengar. Tapi dia harus tahu. Firman itu seperti pedang bermata dua. Dia iris pi muka, tapi iris juga pi. Artinya, kalau untuk orang lain kita bisa kutip firman, untuk diri sendiri harus pakai firman. Jangan untuk orang lain kita pakai firman, untuk diri sendiri tidak pakai firman. Jangan sampai sebentar saya khutbah. Habis saudara bilang begini, Pak Pendeta, khutbah tadi pas. Terus saya tanya, pas deng? Pas deng dia, Bapak. Habis yang lu tidak apa-apa. Dan saya tidak apa-apa. Dan saya itu firman sampai dia serong begini, dia lari pisang banget. Kalau orang lain kita pakai firman, kita pun diri juga pakai firman. Firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Tahu. Pernah pakai cermin? Tahu. Kalau kita pergi cermin, lebih banyak lihat kita pun diri atau orang lain. Waktu kita sampai, kita hanya mau berdiri begini kan. Waktu kita berdiri begini, waktu kita, aduh, ini alis. Begini. Makin banyak bercermin, makin rapi. Betul kok tidak? Betul. yang tak siram dong ini, yang tak siram dong ini, kan dong tidak pakai cermin. Tapi ingat, selain cermin, ada yang dia pun nama kaca spion. Tahu kaca spion? Tahu. Kalau cermin, kalau pakai kaca spion, lebih banyak lihat orang atau diri sendiri. Nah, di ini sonaf ini, lebih banyak cermin kok kaca spion. Di ini sonaf amasat, lebih banyak cermin atau kaca spion. Cermin kok kaca spion. Yang orang lain nyembeli motor, yang dia tidak tidur di depur rumah itu. Orang nyembeli motor, dia yang tidak tidur. Suruh anak, orang pita, lu picek dulu. Cek apa? Tahu dia kredit kok kes. Kaca spion. Di sini juga ada. Kaca spion. Itu senjata pertama. Namanya apa? Firman. Ini tadi apa? Ikat pinggang nama? Firman. Baju jiran nama? Firman. Sepatu. Firman. Perisai. Firman. Ketopong. Semapan. Senjata pertama? Firman. Senjata kedua? Senjata. Belum, saya belum omong lah. Senjata yang kedua ialah doa. Senjata kedua apa? Doa. Senjata kedua apa? Doa. Doa. Saya bicara tentang doa. Saya bikin apa ya? Semacam seminar tentang doa. Saya kestau, saudara. Doa itu relasi, hubungan. Doa bukan kata-kata. Doa itu relasi. Karena itu relasi, maka memungkinkan untuk apa ya? Kita bisa berkata-kata dengan ringan, dengan baik. Saudara bisa berkata-kata dengan orang tanpa berrelasi. Saya mau tanya, di sekitar sini ada kios kok? Ada? Ada kios yang orang bugis ada? Saudara pernah belanja di situ? Waktu saudara-saudara beromong dan itu paman pernah? Oh kamu pilih ini mi langsung ke luar. Atau omong dan itu paman? Iya toh. Waktu kita omong dan dia berarti kita ada relasi dan dia? Ada. Relasi apa? Jadi kita berkata-kata dari orang, belum tentu kita ada relasi dan dia. Betul kok tidak? Kok ada orang yang kalau dia telepon, tiba-tiba ada satu ibu bilang, nomor yang anda tujuh. Ada kenal itu ibu? Pulsa anda itu ada kenal. Jadi berkata-kata belum tentu punya relasi. Doa itu relasi. Kalau kita dua kenal baik, kita dua saling kenal, kita dua ada relasi, saya jalan kaki dia naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Pendeta, yo. Bimana? Naik. Kami dua saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi. Saya jalan kaki dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti, berhenti, berhenti tanya. Ojeko om. Relasi. Sekali lagi relasi. Ada orang yang di zona sini yang cerewet, memati, tapi kita jangan coba-coba bilang, bu, sebentar bu doa makan dulu sembar. Padahal dia paling cerewet. Betul kok tidak? Di sini ada. Siapa pun suami. Nah itu. Eh, dalam relasi yang baik itu, saya mau tanya saudara, menurut saudara, saya kenal sepu istri kok tidak? Saya ini pendeta, ini kenal dia pu istri kok tidak? Dan dua ada relasi, kalau saya mau minta, teh di sepu istri, saya kan cukup minta begini. Mah, bikin teh dong saya. Gelas kecil saya, jangan telau banyak gula. Papa takut sakit gula. Tidak mungkin saya mau minta teh di sepu istri, saya bilang, Mama! Buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis mam tua tanya, lu sehat. Relasi itu buat kita berkata-kata dengan indah, dengan murah. Amin kau? Amin. Masih ini kawan. Dia belum nikah tau? Belum. Nah, lihat kasih dia, aku lihat nikah dulu. Kak, anggap saja sebentar pulang, Kak mau numpang di sepu otok. Karena kita satu jurusan. Kira-kira Kak pun cara minta di saya, itu dia pun cara minta ke mana? Kan dia mau naik sepu otok ini, dia mau minta tolong di saya. Om. Salam, Bapak. Salam. Bapak bisa minta tolong numpang, pulang selama. Oh iya, Kak rumah di mana? Di dekatnya Bapak. Oh iya, selamat. Oke. Betul kau dia minta begitu? Ya. Ya. Bapak, minta tolong Bapak, kita sama-sama kalau kita naik rumah dekat Bapak ya. Itu cara minta begitu. Tidak mungkin dia mau naik sepu otok, dia datang bilang, Bapak kalau sebentar pulang, Bapak tolong aja pelotok dan sayang. Ini minta baik, ini kalau minta begitu baik. Ada banyak orang ini berdoa sama kekirusuhan. Padahal mau minta di Tuhan, minta sopan. Baik, pulang sudah pulang, nanti sebentar lu naik. Jadi karena relasi yang baik itu, minta biasa-biasa. Tidak usah mas parah Tuhan. Betul kau tidak? Mam Tuhan, mas aku belum. Kadang-kadang kita ini tidak etis. Yang disebut dengan sungguh-sungguh, bukan sungguh-sungguh berteriak, waktu berdoa. Bukan sungguh-sungguh menangis. Sungguh-sungguh menyerahkan beban kita untuk Tuhan ambil. Sungguh-sungguh dia pun. Kita ini yang kadang-kadang telah bikin-bikin. Berdoa saja, pakai, Yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-hova. Kok setaku siapa? Dan saudara lihat. Ketika kita belajar ini semua, tadi, ikat pinggang nama? Baju nama? Sepatuh? Perisai? Ketopong? Senjata pertama? Senjata kedua? Dua. Di ini tujuh bagian saudara lihat. Ada hal yang bisa mama kerjakan. Tapi ada hal lain itu yang Tuhan yang kerjakan. Jangan bawa yang Tuhan punya itu kita yang mau ambil. Supaya kita realisi saudara bersoal. Dengan demikian saudara lihat. Karena ada hal yang perlu saya kerjakan. Selebihnya Tuhan yang kerjakan. Maka kira-kira begini. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Terus yang ini iman ini dia kasih tau otak. Yang otak. Lu tau kok tidak? Tidak? Lu kasih tau dulu. Eh otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tau kaki ya. Tolong kasih tau kaki. Kalau ada ototrek lari kincang ikut situ. Kaki jangan lompat di tengah jalan. Jadi terkoneksi antara yang kita imani. Yang kita pikirkan dan yang kita lakukan. Saudara percaya ada masa depan dalam tangan Tuhan. Percaya kok tidak? Percaya kok tidak? Kalau saudara percaya ada masa depan dalam tangan Tuhan. Saudara dengar. Saya juga percaya. Tuhan pasti siap masa depan untuk sepuluh anak. Tiga orang setelah percaya. Tuhan siap masa depan bagi ibu dan puan anak-anak. Percaya kok tidak? Tapi yang antar itu anak dompis sekolah. Bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua yang antar. Siapa yang kan dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa. Dia bilang Tuhan. Saya sibuk jadi Tuhan pagi tolong jemput adik dong. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Jadi kerjakanlah kita pembahagian. Selebih kita serahkan. Siapa yang kerjakan? Karena ada hal yang kita tidak bisa lakukan. Itu hanya Tuhan pembahagian. Amin kok? Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita tunduk kepala semua.